Ada kembali di Nusantara Petang, pemirsa ibu kota Rusia dimeriahkan dengan parade kemenangan Soviet atas Jerman Nazi dalam Perang Dunia Kedua pada Rabu kemarin. Karena COVID-19, maka parade militer berskala besar baru dapat dilaksanakan hari Rabu 24 Juni 2020 kemarin. Presiden Vladimir Putin meninjau parade militer lapangan merah yang spektakuler. Seorang kritikus layar patriotik mengatakan, parade militer berskala besar ini dirancang oleh untuk menaikkan tingkat keterpilihan Putin, sehingga dapat memenangkan pemilihan suara mendatang. Putin menyaksikan rudal balistik antar berdua peluncur melewati pembom berkemampuan nuklir terbang di atas kepala dan kolom tank dan lebih dari 14.000 tentara. Termasuk beberapa dari sekutu seperti China berbaris melewati di bawah sinar matahari yang panas. Parade untuk menandai peringatan 75 tahun kemenangan Perang Dunia Kedua Uni Soviet atas Nazi ditunda sejak 9 Mei karena wabah baru coronavirus. Tetapi para kritikus mengatakan masih tidak bertanggung jawab untuk melanjutkannya. Kremlin menolak pernyataan itu dengan mengatakan infeksi harian baru meskipun masih dalam ribuan. Semakin berkurang terutama di ibu kota Rusia, pusat wabah asli, dan bahwa semua tindakan pencegahan diambil. Relawan memberikan topeng dan sarung tangan kepada mereka yang menonton di lapangan merah dan memerintahkan mereka untuk duduk dua kursi terpisah. Putin diapit oleh para veteran tidak menggunakan topeng, tetapi orang-orang di sekitarnya telah diuji untuk virus corona. Termasuk para veteran yang dikarantina di sebuah resort di luar Moskow sebelumnya. Ribuan orang memadati jalan-jalan Moskow untuk menyaksikan teng-teng menggelinding di kota itu pada hari libur nasional. Dari Moskow, kontributor Nusantara TV melaporkan.